musik saudara kita akan mengadakan ekspedisi lagi sore ini ke pondok pesantren temboro ini kita sedang berada di ngalmes jalan kesatrian belum masuk ke jalan besar oke tunggu laporan selanjutnya sekarang kita berada di utaranya pom bensin mos pati ini di depan ini kita belok kiri tapi kelihatannya hari mulai petang mudah-mudahan tidak sampai gelap nanti disana sehingga bisa mengambil gambar ya kita sudah belok kiri menuju jalan ke temboro ini matahari sudah agak terbenam oleh mendung gunung gunung lawu juga tertutup kabut maupun mendum juga di kanan kiri mulai terlihat perusahaan genteng pabrik genteng rumahan memang disini sentra produksi genteng saudara-saudara oke kita lanjutkan lagi tetap semangat sudah memasuki daerah temboro ini ada rambu-rambu apa enggak tahu ini tulisannya arab mari kita memasuki daerah temboro ini sudah mulai rame terlihat kampung santri di kanan kiri semua orang berpakaian santri ya di kanan kanan kiri semua berpakaian santri tidak ada yang tidak kita lihat kita masuk terus disana areanya rame seperti pasar kita yang ke barat terus ini tentang ini saya sendiri lupa ya lupa ini kita masuk jalannya bolong-bolong kita masuk daerah seperti Mejit disini ya semua memang seperti Mejit ini para santri sedang berjalan nah kita tidak tahu ini daerah apa menuju markas terang terang waduh markas terang kil ini masih mau dibangun arena apa enggak tahu saya wajib masker kita berada di entah namanya apa ini ada angkutan khusus inilah pacuan kuda ini ada kuda yang digembala disini ini adalah pacuan arena pacuan kuda atau apa saya enggak tahu coba kita nanti mendekat sedikit itu ada kuda kuda yang digembala nah ini ada yang naik belajar naik kuda itu banyak kuda kudanya ini belajar naik kuda ini kuda kudanya ya mereka sedang menjinakkan kuda ah inilah kandang kuda dan area pacuannya cukup ramai ternyata disana banyak santri-santri yang belajar naik kuda mereka berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia maupun dunia ini cukup luas sekali kandangnya dan kita melanjutkan perjalanan seperti jalannya baru saya enggak tahu ini tembus kemana oke kita coba saja perjalanan pulang ini sudah gelap hampir ngisak ini baru sampai di jalan besar karena tadi tersesat berkali-kali mau menanyakan pada seseorang tidak berani sampai di Sukomoro sekarang perjalanan pulang oke terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di lain waktu selamat di di selamat di